Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang sisi segitiga masing-masing adalah 4 cm, 5 cm, dan 6 cm. Apakah itu segitiga tumpul? Jadi kalau pertanyaannya itu apakah itu segitiga tumpul, berarti kita harus memeriksa, harus menyelidiki apakah segitiga itu terlancip, apakah siku-siku, ataukah segitiga tumpul. Nah, sebelumnya bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini dan Anda nanti suka silahkan di subscribe, like, dan Pak Yud diberi komentar. Supaya Pak Yud lebih bersemangat lagi dalam membangun channel ini. Dan itu semua gratis. Untuk itu, Pak Yud mendoakan semoga Anda yang menonton video ini akan diberikan rezeki yang limpah dari Allah SWT, dari Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, dan juga diberikan rezeki tanpa henti. Itulah doa terbaik dari Pak Yud. Nah, jadi kita ulang bahwa untuk menentukan sebuah jenis segitiga ini, apakah sebuah segitiga itu jika diketahui panjang sisinya itu berbentuk segitiga tumpul, segitiga lancip, atau segitiga siku-siku. Nah, untuk ini kita bisa menyelidikinya dengan mempergunakan teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras bahwa jika A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka ini adalah segitiga siku-siku. Tetapi jika A kuadrat itu kurang dari B kuadrat plus C kuadrat, ini adalah segitiga lancip. Dan kalau A kuadratnya itu lebih dari B kuadrat ditambah C kuadrat, ini adalah segitiga tumpul. Jadi ini siku, ini segitiga siku, kemudian yang ini segitiga lancip, segitiga lancip ya. Oke, begitu. Dan kalau yang ini segitiga tumpul. Pakai TPL saja, maksudnya tumpul. Nah, dengan asumsi bahwa A-nya ini adalah sisi yang paling panjang. Sisi yang paling panjang dari ukuran-ukuran yang diketahui segitiga tersebut. Nah, di sini kita akan mulai periksa sebagai begini. Di sini, yang paling panjang itu ukuran ini, 6 cm. Kemudian yang lainnya adalah 4 cm, kemudian dan 5 cm. Yuk, kita mulai pembahasannya. Kita mulai pembahasannya. Jadi, kita akan periksa apakah, apakah, aduh, 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 sebentar. Maaf ya, maaf ya, maaf, 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 sebentar. Ini agak, iya. Kita hitung A kuadratnya. A kuadratnya. Ini asumsinya sekali lagi bahwa A itu adalah sisi yang paling panjang ya. Yang saya pelanjut. Di sini sisi yang paling panjang adalah 6. Jadi, 6 kuadrat itu 36. Kemudian kita pilih ini sebagai B, yang 5 ya, yang 5. Jadi, B kuadrat itu sama dengan 5 kuadrat. 5 kuadrat itu 25. Kemudian, sisi yang lain ini 4. 4 cm. Jadi, anggap saja itu C, maka C kuadratnya itu adalah 4 kuadrat. 4 kuadrat itu 16. Nah, sekarang kita tinggal menjumlahkan. Menjumlahkan apakah, bagaimana kalau, atau apakah A kuadrat itu lebih besar dari 25 dengan 16, ataukah lebih kecil dari 25 ditambah 16, ataukah sama dengan 25 dikurangi 16. Nah, jadi, kita lihat di sini bahwa A kuadratnya itu 36. 36. Kemudian, ini nanti untuk tanda pertidaksamaannya. Apakah sama dengan, apakah kurang, ataukah lebih. Di sini, B kuadratnya adalah 25. 25. Ini C-nya adalah 16. Plus 16. Nah, kita akan lanjutkan. 36. 25 ditambah 16. 25 ditambah 16 itu 41. Nah, sekarang kita lihat kedua bilangan ini. 36 dan 41. Dan, ternyata bahwa bilangan 36 ini kurang dari 41. Jadi, tanda di sini adalah tanda kurang. Ya. Jadi, 36 memang lebih kecil dari 41. Atau kurang dari 41. Nah, dengan kaedah di atas ini, kalau A kuadratnya itu kurang dari B kuadrat plus C kuadrat, maka itu adalah segitiga lancip. Gitu ya. Jadi, itu adalah segitiga lancip. Dengan demikian, kita bisa pastikan bahwa segitiga yang ukurannya panjangnya masing-masing adalah 4 cm. Ukuran panjang sisinya ya. 4 cm, 5 cm, dan 6 cm. Itu adalah segitiga lancip. Karena apa? Karena kuadrat sisi yang paling panjang, yaitu 6, itu kurang dari atau lebih kecil dari sisi yang lain dikuadratkan. Tadi kita sudah cari bahwa yang paling panjang itu 6 dikuadratkan adalah 36. Kemudian yang 5 dikuadratkan adalah 25. Kemudian yang 4 dikuadratkan itu 16. Jadi, kalau kita jumlahkan ini B dengan C, B dengan C, 25 ditambah 16, itu 41. Dan ternyata 36 ini kurang dari 41, sehingga segitiga yang berukuran seperti di atas, yaitu panjangnya 4 cm, 5 cm, dan 6 cm. Sisi-sisinya itu, maka itu adalah segitiga lancip. Sesuai dengan aturan bahwa A kuadrat kurang dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Karena semua Anda hebat.